Jepres nomor 1 Anies Baswedan diminta untuk menjaga elektabilitasnya jika ingin maju di Pilpres 2029 mendatang. Namun Anies disebut sulit menjaga elektabilitasnya karena dirinya tidak memiliki jabatan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Sharwi Caniago pada Jumat 1 Maret. Pangi mengatakan seorang politisi membutuhkan jabatan untuk menjaga elektabilitasnya. Ia mengatakan jabatan publik itu menjadi panggung agar elektabilitas tidak redup. Namun Pangi menilai Anies juga tidak bisa dengan mudah jika ingin kembali maju di Pilkada Jakarta. Sebab Anies tidak memiliki kendaraan politik. Sehingga ia harus menunggu ada partai politik yang kembali mengusungnya maju di Pilkada Jakarta. Menurut Pangi, jika pada Pilpres 2024 Anies kalah maka ia tidak memiliki jabatan publik. Jika Anies tidak memiliki jabatan, maka elektabilitasnya kemungkinan meredup. Termasuk jika Anies ke depan kembali menjadi pengacar ataupun aktif di media sosial. Hal itu dinilai tidak cukup untuk menjaga elektabilitas Anies apabila ia ingin kembali maju di Pilpres 2029. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.